Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang presentasi tutupan terbuk karang di perairan Pasir Putih, Kabupaten Manukwari. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Safavazia Ranti, NPM 2014-15-1003 dari kelas Kehutaran A, Universitas Lampung. PPT saya berisikan pendahuluan metodologi hasilnya pembahasan lalu kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Salah satu pusat sebaran tubuh karang dunia berada di Indonesia dengan luas diperkirakan sekitar 85.700 km persegi atau sekitar 14% dari total sebaran karang dunia. Dari seluruh lokasi sebaran terbuk karang di Indonesia, sebagian besar dalam kategori rusak. Rata-rata tutupan karang hidup yang kondisinya masih sangat baik dan baik hanya sekitar 5,5% dan 27%. Selebihnya dalam kondisi yang kurang baik dan buruk yakni masing-masing 36,5% dan 33% menurut LIPI 2009 dalam Baharudin DKK 2013. Rusaknya terbuk karang sebagai akibat pemanfaatan sumber daya laut yang menggunakan cara yang tidak ramah lingkungan, seperti penggunaan bahan peledak dan penggunaan racun atau potasium cyanida yang tidak hanya merusak populasi ikan tetapi juga memusnahkan habitatnya terbuk karang. Penangkapan yang berlebihan atau overfishing dari stok yang ada serta proses sedimentasi dan pencemaran. Lalu yang kedua, metodologi. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober sampai November tahun 2014. Lokasi penelitian bertempat pada perairan Pasir Putih, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat yang terdapat pada gambar satu yaitu peta lokasi penelitian. Penggambilan data persen tutupan karang dilakukan dengan metode PIT atau poin intercept transect seperti yang dikemukakan oleh Hill dan Wilkinson 2004, panjang garis transect 50 meter yang ditarik sejajar atau secara horizontal pada hamparan terbuk karang di titik pengamatan pada stasiun yang sudah ditentukan. Penelitian ini menggunakan tiga transect yang masing-masing diletakkan pada kedalaman yang berbeda. Objek yang diamati adalah setiap bentuk pertumbuhan karang yang dilewati oleh garis transect. Objek tersebut adalah karang keras atau hard coral, karang lunak atau soft coral, karang mati, dead coral, alga, pasir atau sand, fauna lain atau others. Pengamatan kegiatan masyarakat di sekitar perairan Pasir Putih dan penelusuran dokumen terkait pemanfaatan maupun pengelolaan sumber daya perairan ini di Kabupaten Manokwari dilakukan untuk menunjang tulisan atau analisis data yang dilakukan meliputi presentasi tutupan karang dan analisis korelasi. Berikut ialah tabel satu, presentasi tutupan karang dengan kategori penilaian tutupan karang. Dengan kriteria sebagai berikut. Lalu ada analisis korelasi yaitu untuk mengetahui hubungan antara faktor fisik dan kimia perairan dengan presentasi tutupan karang, maka dilakukan uji korelasi dengan menggunakan software SPSS versi 16. Berikut ialah formulasi uji korelasi sebagai berikut dalam gambar ini. Lalu ada formulasi uji signifikan sebagai berikut dengan keterangan T sebagai nilai signifikan R-koefisien korelasi dan N jumlah data yaitu untuk memudahkan melakukan interpretasi mengenai kekuatan hubungan antara dua variabel yaitu parameter fisik dan kimia yang diukur dengan presentasi tutupan karang. Lalu ada hasil dan pembahasan Kualitas fisik kimia perairan Komponen fisik dan kimia perairan yang diukur adalah kecerahan, temperatur atau suhu, salinitas, kecepatan arus, kadar oksigen terlarut atau DO, dan derajat keasaman atau pH. Komponen parameter tersebut sangat menentukan sebaran dan pertumbuhan dari ekosistem terumbuk karang. Lalu ada suhu, nilai suhu yang diukur pada ketiga transek pengamatan berkisar antara 27,5 sampai 29 derajat celcius. Kondisi ini ideal bagi pertumbuhan terumbuk karang di perairan pasir putih. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Tamrin 2006 bahwa karang hermatipik tumbuh dan berkembang dengan subur pada kisaran suhu antara 25 sampai 29 derajat celcius. Lalu ada kecerahan perairan. Kecerahan perairan yang diukur pada lokasi penelitian sangat saat pengamatan dilakukan adalah 16 meter pada saat perairan tenang. Nilai kecerahan ini sangat ideal bagi pertumbuhan karang karena nilai kecerahan perairan yang sesuai untuk pertumbuhan karang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2004 adalah lebih dari 5 meter. Lalu ada kecepatan arus. Kecepatan arus dari 5 kali penguangan diperoleh rata-rata kecepatan arus adalah 0,08 meter per second. Nilai ini tergolong baik bagi pertumbuhan terumbuk karang. Kisaran arus yang optimal bagi terumbuk karang adalah 0,05 sampai 0,08 meter per second menurut Suhar Sono 1991. Pergerakan air atau arus air sangat berpengaruh bagi pertumbuhan karang. Karena pergerakan air bagi organisme perairan adalah hubungan yang menyediakan oksigen dan makanan. Lalu ada oksigen teralut atau disulfur oksigen. Nilai oksigen teralut yang diukur pada ketiga terhasil pengamatan adalah berkisar antara 5,08 sampai 5,2 ppm. Ador oksigen di mana terumbuk karang tumbuh dan berkembang dengan baik adalah berkisar antara 4,27 sampai 7,14 ppm. Banyaknya oksigen terlarut melalui udara ke air bergantung pada luas permukaan air, suhu, dan salinitas air. Lalu ada derajat keasaman atau pH. Nilai derajat keasaman yang diukur pada ketiga transek berkisar antara 7,03 sampai 7,15. Nilai ini dapat dikatakan baik bagi pertumbuhan karang karena termasuk dalam kisaran yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, yakni 7 sampai 8,5. Semakin tinggi nilai pH, semakin pula tinggi nilai alkalinitas, dan sebaliknya semakin rendah kadar karbon dioksida bebas. Lalu ada salinitas, nilai salinitas yang diperoleh dari ketiga transek yaitu berkisar 30 sampai 31 persen. Nilai ini sesuai untuk terumbu karang, dapat tumbuh dengan baik seperti yang dikemukakan oleh dahuri, dan dalam pasennya, yakni 30 sampai 35 derajat persen, salinitas di suatu perairan sangat menentukan penyebaran dari terumbu karang. Terumbu karang hanya dapat tumbuh pada tempat dengan kondisi seperti itu. Lalu presentasi tutupan karang. Presentasi karang hidup di perairan panasir putih pada transek 1 adalah 91 persen, transek 2 adalah 78 persen, dan transek 3 sebesar 54 persen. Tutupan karang hidup tertinggi terjadi pada transek 1, dan terendah pada transek 3. Kondisi sangat baik terdapat pada transek 1 dan 2, sedangkan kondisi baik terdapat pada transek 2. Komponen abiotik yang terdiri dari pasir, patahan karang atau rabel, dan karang mati atau dead coral, didapatkan presentasi penutupannya berkisar 9 sampai 45 persen. Penutupan tertinggi ditemukan pada transek 3, dan terendah pada transek 1. Tingginya komponen abiotik dikarenakan kondisi lokasi penelitian yang berdekatan dengan pemukiman penduduk, sehingga mudah dipengaruhi oleh adanya aktivitas masyarakat. Berikut yala tabel 2, presentasi tutupan karang berdasarkan pedalaman. Komponen abiotik hanya terdiri dari spong yang ditemukan pada transek 3 atau 10 meter dengan presentasi tutupannya 1 persen. Presentasi tutupan karang transek 1. Berdasarkan pengamatan, transek 1 diletakkan pada kedalaman 3 meter, didapatkan presentasi tutupan karang hidup yang denominasi oleh non-akropora, yaitu coral branching, dan sebagainya. Total presentasi tutupan karang hidup yang ditemukan pada lokasi pengamatan adalah 91 persen dengan kategori yang sangat baik. Lalu berikut yala gambar 2, diagram presentasi tutupan karang pada transek 1. Presentasi tutupan karang pada transek 1 didominasi oleh bentuk pertumbuhan coral branching yang ini 59 persen. Berikut pertumbuhan coral branching yang ditemukan didominasi oleh karang dari spesies mantipora, digitata, dan pesam cora contigua. Bentuk pertumbuhan lain yang ditemukan dominan adalah acropora branching sebesar 15 persen. Lalu presentasi tutupan karang transek 2. Tutupan karang ini diletakkan pada kedalaman 7 meter, didominasi oleh jenis non-akropora, yaitu coral and crusting, dan sebagainya. Total presentasi tutupan karang hidup yang ditemukan pada lokasi pengamatan adalah 78 persen dengan kategori yang sangat baik. Berikut adalah gambar 3, diagram presentasi tutupan karang pada transek 2. Tingginya presentasi tutupan coral and crusting sebesar 28 persen pada transek 2 disebabkan oleh karang yang beradaptasi terhadap kurangnya presentasi cahaya matahari. Presentasi tutupan karang transek 3 ini diletakkan pada kedalaman 10 meter yang didominasi oleh karang jenis non-akropora, yaitu coral branching, dan sebagainya. Total presentasi tutupan karang hidup yang ditemukan pada lokasi pengamatan sebesar 54 persen dengan kategori baik. Berikut adalah gambar 4, diagram presentasi tutupan karang pada transek 3. Tingginya presentasi tutupan coral branching sebesar 20 persen dan coral and crusting 14 persen. Pada transek 3 masih sama seperti yang dibahas pada tutupan coral branching dan coral and crusting pada transek 2. Ancaman terhadap keberadaan terumbu karang di perairan pasir putih ialah disebabkan beberapa faktor, yaitu seperti kegiatan manusia, faktor alam, pengelolaan terumbu karang di perairan pasir putih, pengelolaan sumber daya ekosistem terumbu karang berbasis masyarakat, koordinasi pemerintah dan masyarakat, dan pengawasan dan rehabilitasi terumbu karang. Selanjutnya yang terakhir ialah kesimpulan. Kesimpulan dari PPT saya ialah yang pertama, presentasi tutupan karang pada transek 1 adalah 91 persen, sangat baik. Transek 2 adalah 78 persen, sangat baik. Dan transek 3 sebesar 54 persen, dikategorikan baik. Lalu yang kedua, kualitas fisik kimia perairan air di kolokasi penelitian meliputi suhun 27,5 sampai 29 derajat celcius. Oksigen terlalut sebesar 5,08 sampai 5,2 ppm, pH 7,03 sampai 7,15 dengan salinitas 30 sampai 31 persen. Kecepatan arusnya 0,08 meter per sekon dan kecerahan perairan 16 meter. Nilai-nilai kualitas air ini ideal bagi pertumbuhan tumbuh karang. Parameter kualitas air yang paling berpengaruh atau sangat signifikan terhadap presentasi tutupan karang berdasarkan hasil uji korelasi adalah suhu, oksigen terlalut, dan kedalaman perairan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.